Oke selamat siang, selamat datang lagi di channel saya yang tertinggal dua hari ini hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023, kalau hari ini saya mau otw ke Tasikmalaya membeli material untuk pembuatan falapentronik lagi, jadi kemarin setelah bikin falapentronik versi kedua itu banyak teman-teman yang minta dibuatin untuk falapentroniknya dan kemarin saya udah sempat bikin beberapa piece dan kebetulan sekarang materialnya udah habis jadi sekarang saya membelanja lagi karena udah ada yang pesen lagi dan belum saya buatin karena barangnya habis saya membelanja ke toko besi di kota Tasik biasa, toko langganan itu di SL Kobi kemarin hari Rabu sebenarnya kesana saya membelanja cuman karena kemarin kesorean jadi toko nya udah keburu tutup jadi kemarin belum sempat belanja lagi baru hari ini bisa ke Tasik sekalian membeli besi buat kenal buat membiotengki jadi sekalian sekarang sekarang teman-teman yang baru gabung di channel saya yang belum tahu apa itu falapentronik jadi falapentronik itu sebuah alat yang dipasang di kenal pot jadi kenal pot jadi ada dua jalur jadi bisa dua suara bisa bisa racing dan standar dan ini mode racing jadi kalau kita bosan standar kita bisa rubah ke mode racing dan kalau kita baliknya bosan racing kita bisa pindah ke standar dengan hanya menekan tombol aja jadi lebih praktis kalau kalau nggak pakai alat ini kita udah bosan dengan robot racing kita harus pergi ke tukang kenal pot last lagi ganti standar dibosen lagi pakai racing lagi itu kan ribet banget jadi pakai dengan jadi dengan menggunakan falapentronik ini kita bisa ganti suara kenal pot kapanpun dan dimanapun lebih enak nah untuk pemasangannya supaya bisa dua suara otomatis harus sudah punya kenal pot racing jadi kalau udah teman-teman udah punya udah pakai kenal pot racing mau dua suara itu tinggal beli palapentroniknya aja tapi kalau teman-teman masih kenal potnya standar belum punya racing mau bikin dua suara berarti harus beli palapentroniknya dan juga harus beli kenal potnya kenal pot itu bisa beli muffler nya aja sama Raison atau mau full set atau mobile system itu ganti dari header Raison sama muffler nya nah itu lebih mantap suaranya akan bisa lebih kuat jadi walaupun suaranya udah full system kalau pakai palapentronik ini teman-teman usah khawatir eh terlalu berisik karena kita bisa atur dengan menggunakan palapentronik ini kita bisa pakai mode standar atau mau setengah-setengah jadi kalau terlalu berisik di mode racing nya mobil sistem kita kasih setengah aja itu bisa standar enggak racing enggak jadi suaranya bisa setengah-setengah gitu mantap pokoknya Oke ini lagi otw baru sampai di Sukaraja jadi sekitar setengah jaman lagi eh tokonya sebenarnya dari rumah ke tokoh itu cuman 40 kilo-an tapi karena lokasnya di apa ya pengumuman rumahnya jadi perjalanan lama bisa satu-satu jam lebih tambah lagi sekarang dari Sukaraja ke Kecamatan Karamong kalau itu jalannya udah ada baik kalau pakai mobil CPN kayak gini ya sabar aja dinikmati menikmati jalan yang berlubang kalau tak senikmat berlubang berjalan oke ikuti terus videonya ya 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 oke udah sampai tasik tapi macet masih sekarang udah mau kayak Bandung kalau mau weekend kayak gini Sabtu pasti macam ya ya abone ol Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton